Bermain menekan sepanjang laga Garuda Muda gagal lesakan gol. Timnas Indonesia U20 kembali melangsungkan laga uji coba dengan menghadapi Moldova U20. Laga ini merupakan laga kedua bagi kedua tim, di mana dipertemuan pertama Indonesia mampu unggul dengan skor 3-1. Di awal laga Garuda Muda terus memberikan tekanan ke pertahanan Moldova. Ginanjar Wahyu mendapat peluang emas di menit ke-19, di mana gawang sudah kosong, namun sepakan Ginanjar justru melenceng di sisi gawang lawan. Indonesia U20 terus menekan pertahanan Moldova, namun serangan-serangan yang dibangun masih kurang efektif. Hingga babak pertama usai tidak ada gol tercipta. Di babak kedua, Sintayong merotasi hampir seluruh pemain. Pemain utama ditampilkan di babak kedua. Dengan begitu terlihat lini tengah Garuda Muda mulai terlihat hidup. Namun rapatnya lini pertahanan Moldova sangat sulit untuk ditembus oleh lini serang Garuda. Permainan 1-2 sentuhan Garuda masih sangat sulit untuk menembus jantung pertahanan Moldova. Hingga pertandingan usai, tidak ada gol tercipta. Skor imbang tanpa gol menutup laga. Jangan lupa untuk menembus jantung pertahanan Moldova.